Rekaman, tanya-jawab mengenai keunikan diri dan pernikahan. Yang pertama, saya tes lewat sidik jari, finger analisis, melankolik, dan plagmatik. Tapi saya ikut tes beberapa kali melankolik, kolerik. Oke, melankoliknya sama, tapi kolerik dan plagmatiknya berbeda. Koleriknya sama. Katanya fingerprint pasti lebih akurat daripada tes yang betul yang mana. Oke, pendekatannya berbeda. Kalau sidik jari adalah apa yang di dalam diri kita bawaan. Jadi gini, kalau tes sidik jari, maka sidik jari itu dasarnya adalah bawaan. Kan sidik jari itu kan nggak berubah, dari lahir sampai mati. Maka sidik jari itu apapun yang dites, baik itu tempelmen dasar, kecerdasan, bakat. Maka itu bakat bawaan. Jadi misalnya secara DNA atau secara bakat, secara lahir, sidik jari ini kan makanya begini. Sidik jari ini kan nggak berubah, sedangkan manusia itu berubah. Makanya kalau sidik jari tidak bisa mengetahui bakat yang berkembang belakangan. Sebagai contoh, misalnya saya dari awal kecil memang pandai melukis. Maka dari tes sidik jari, kecerdasan seni itu kedeteksi. Tapi dalam hal kemampuan menulis, saya rendah. Laki nyatanya saya penulis 66 buku tanpa editor, saya tulis sendiri. Karena menulis itu adalah talenta yang saya kembangkan kemudian. Nah sidik jari ini dari kecil sampai mati nggak berubah. Di tengah jalan, saya mengembangkan bakat baru. Maka dari finger print, itu tidak terdeteksi. Makanya ada yang bilang, ya berarti nggak akurat dong Pak. Uang manusia ini berubah, lalu yang dites ini tidak berubah. Nah akurat nggak akuratnya itu beda pola pikirnya. Sidik jari tentu akurat untuk menguji apa yang menjadi bawaan. Jadi contohnya misalnya, kita nggak usah membentuk bakat baru anak. Walaupun bakat baru itu kalau dengan ilmu yang namanya plastisitas otak. Ini ilmunya paramotivator, itu plastisitas otak. Bahwa bakat itu bisa diciptakan. Jadi anak yang nggak bisa baca, anak yang nggak bisa musik, anak nggak bisa nulis, bisa dibikin jadi penulis. Anak yang nggak punya kemampuan public speaking, diajari, dilatih, dimotivasi, jadi public speaking yang handal. Apapun yang kamu berkata bisa, maka bisa. Nah itu sebenarnya dasarnya adalah plastisitas otak. Nah kalau saya mengajarkan begini, kalau parenting, gunakan ilmu sidik jari, nggak usah membangun kemampuan yang baru. Anak ini bawaannya Tuhan ciptakan dengan kemampuan apa, yaudah kemampuannya misalnya, kemampuan manajemennya bagus, pandai bicara. Ya jadi pembicara. Nanti dia sendiri setelah jadi pembicara, berpikir, seperti saya contohnya, mau punya buku karangan sendiri, walaupun nggak punya kemampuan dasar menulis, ya ciptakan aja plastisitas otak, sinapsis namanya. Neuron satu dengan neuron yang lain, disambung menjadi sebuah fungsi dengan cara latihan, yakin bisa, berkata bisa, latihan, 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 nggak terbentuk, latihan, 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 dengan senang hati, senang hati, nggak terbentuk, latihan, latihan, senang hati, konsisten, butuh waktu, jangka panjang, nah terbentuklah sebuah sinapsis, kumpulan otak, neuron dalam otak kita yang dibangun-membangun fungsi, terserah mau punya fungsi apa, tapi paling bagus membangun fungsi baru ini, merubah diri ini adalah orang merubah dirinya. Nah perubahan di tengah jalan ini, tidak akan terdeteksi oleh sidik jari. Nah sekarang saya hubungan dengan teman ramai dasar. Saya dites tahun 90, tahun 90 masuk Astra, sama dengan waktu tes gratisan waktu kuliah, yaitu 90% sanguin, 10% kolerik. Jadi waktu Astra dulu mau menempatkan saya di mana, karena sudah lulus berbagai jenjang tes, kayak program The Appentries, program spesial, waktu itu tahun 90, dari owner Pak Langsung, dari Pak William Sorjajaya dan manajemen inti, membuat program menyeleksi dari ribuan orang yang sudah diterima, diambil hanya sekitar 70 orang, untuk dibikin karir planning. Itu program yang ada, dan saya masuk di situ. Maka supaya nggak salah arah, dites seteliti mungkin dari berbagai aspek, baik personality, psikologis, dan tempramen dasar. Saya 90% sanguin, 10% kolerik, otaknya tipe kontra, out of the box, cocok buat business development, dan produk development. Jadi penempatannya pas akurat. Singkat cerita, 2005, saya tes lagi, itu sanguin saya 60%, melankolik saya 30%, kolerik tetap 10%. Kenapa orang bisa berubah? Bisa. Peristiwa traumatis. Tahun 98, saya mengalami peristiwa traumatis. Perusahaan bangkrut, di gereja, dipecat, nggak boleh kotba, disingkir, kan lama macam-macam sampai sakit pinggang, sehingga cerita sembuh mengalami peristiwa traumatis. Orang bisa berubah. Orang yang tidak teliti karena sanguin, merantau ke Jerman 8 tahun, 10 tahun, dan bertahan di sana, mungkin jadi orang yang tegas kayak kolerik, atau menjadi teliti kayak melankolik. Jadi edukasi, lingkungan, jangka panjang, itu bisa merubah. Peristiwa traumatis bisa merubah. Yang ketiga, orang sadar siapa dirinya, dan secara sadar melatih dirinya, maka berubah. Tapi itu sangat-sangat jarang orang di dunia ini yang berubah. Tapi mungkin saya salah satu contoh yang perubahannya sampai bisa diukur dan berubah. Nah, terus, kan saya berubah nih, maka ketika dites dengan sidik jari, akhirnya berbeda. Karena saya sebenarnya sudah mengalami perubahan. Sidik jari ini kan nggak berubah. Dasar tesnya sidik jari. Sidik jari nggak berubah. Sementara kita mesinnya udah berubah. Casingnya nggak berubah. Jadi nggak cocok. Tapi sebenarnya nggak cocok sih. Manusia mengalami perubahan. Jadi, Nah, saya menariknya lagi. 2020 saya tes lagi. Hampir 50. 90, 2005, 2020, 15 tahun sekali. Sekarang saya sanguin pragmatik, melankolik, jadi imbang. Sanguinnya lebih tinggi, tapi cuma 30%. Jadi rata-rata sekitar 25%, paling tinggi 30, lalu rendahnya 20. Tapi empat-empatnya hampir-hampir imbang. Bisa begitu? Tidak. Orang mencapai kedewasaan penuh. Tapi kalau dalam kondisi misalnya ekstrim, dipepet, mungkin saya akan kembali kayak asli. Maka disebut temperamen dasar. Dasarnya itu begitu. Tapi, mungkin yang lebih tajam nanti kalau minggu depan saya nggak cakap mengenai personality, keperibadian. Kepribadian itu disusun diantaranya oleh temperamen dasar. Kecerdasan spiritual, dan seterusnya. Menurut kamus, saya pakai istilah dari kamus besar Indonesia aja. Apa itu? Kepribadian. Dibunisnya ini, ini, ini. Nah, salah satunya aspek penyusunnya adalah temperamen dasar. Sedangkan temperamen dasar disebut dasar, karena pada dasarnya sebenarnya nggak berubah. Yang bisa berubah sebenarnya adalah perilakunya, behavior-nya, dan behavior perilaku ini dipengaruhi oleh attitude atau sikap. Sikap itu berubah, karena value nilai-nilai yang berubah. Nah, karena seberubah sampai ke dalam, kalau misalnya tesnya itu dengan psikologi, dianalisa, diwawancara, suruh ngisi, hasil kita berbeda. Berbeda dengan bawaan kita, waktu kita lahir dulu. Nah, itu penjelasan kenapa sidik jari kadang bisa berbeda dengan hasil tes psikologis berdasarkan wawancara, atau menjawab pertanyaan. Itu kondisi kita sekarang. Sekarang ini kita begini, kita jawab dengan jujur kok gitu. Hasilnya begini gitu ya kan. Nah, berarti kita casing-nya, jarinya dengan dalamnya udah ada perubahan. Jadi, itu sebenarnya salah sepak. Malah justru sebagai contoh bahwa sebenarnya orang telah terjadi perubahan. Oke, pertanyaan berikutnya, saya jawab. Pak, ini pernikahan saya yang kedua. Istri saya ada trauma sangat dalam, saya akui ada sebagian salah dari saya juga, walaupun tidak seluruhnya. Yang salah, tidak mengerti istri tidak mau dikorek-korek traumanya. Karena dia bilang kalau dikorek-korek, malah tidak bisa sembuh. Karena luka, belum sembuh, tapi dikorek-korek terus. Padahal menurut saya traumanya istri ini harus dihadapi dan disembuhkan secepatnya daripada didiamkan. Dan tidak berbuat apa-apa. Saya setuju sebenarnya namanya trauma itu sembuh luka. Luka ya sembuh. Pencet, dibuka, congkel, buang bonyoknya, baru diperban, diperbaiki. Luka ditutup, tambah gede, tambah blonyok. Jadi luka itu dibuka. Kalau ada nanah, ada infeksi, ada kanker, di biopsi, diangkat. Jadi dikorek, pencet darahnya, racunnya habis, baru diobati, kering, sembuhnya sempurna. Nah, cuma memang yang membuka ini, kalau misalnya suami atau istri dalam nanti kayak dikorek-korek masa lalunya, dia malah jadi merasa tidak dicintai, kayak dilukai. Jadi masalahnya dia sendiri harus sadar. Nah, menurut saya bukan dikorek oleh istri atau suami, tapi dia pergi ke psikolog. Kalau di sini, yang saya rekomendasi, karena sekaligusnya di pembicara kita, ya Ibu Herianti, dosen psikologi, udah jam terbangnya menangani masalah udah 30 tahun lebih, pendiri dari ILOG My Psychologist, maka dalam program Merit Healing ini, kan saya tambahkan, selain saya, ada Ibu Herianti, ada Ibu Krishnadewi. Ibu Herianti, hukum-hukumnya jelas. Nanti bisa digali akar masalahnya, dan disembuhkan di titik terendahnya. Nah, menurut saya, mungkin kalau bisa menyarankan istrinya, menyarankan demi dia, maaf demi kamu, supaya kamu bisa tuntas, kadang kita butuh orang lain, kayak kita sakit, sakit, ya sakit badan lah, mau kanker, mau paru-paru, mau ginjal, kita butuh dokter. Nah, kalau sekarang sakitnya adalah masalah kesehatan mental, trauma, luka batin, ya kita butuh, misalnya, ini kalau mau ikut aja, saya ikut program begini, ikut hadir terus, nanti kita akan ada sampai pada modul Inner Healing and Marriage. Tapi kesembuhan itu kan bertahap, dari mulai paham diri sendiri, prinsip-prinsip komunikasi, sampai nanti ada modul juga, kita akan masuk di tema Inner Healing and Marriage, kalau dari situ aja, paling nggak kesembuhannya sudah membaik, tapi kalau mau tuntas, memang counseling itu kan cuma dua orang, dari hati ke hati, dijaga rahasianya, semuanya diceritakan, dan yang diceritain ini adalah ahlinya, ekspertnya, untuk bisa memahami masalah, dan memberikan solusi yang tepat. Kalau saya, saran saya, kalau bisa diajak, kan kalau di Indonesia ini nggak biasa ya, orang itu counseling gitu ya, kalau saya dulu, anak tiga anak saya, anak saya tiga-tiganya saya bawa ke Bu Herianti. Jadi yang nomor satu kan juara, ranking. Ya alasan saya, nak, biar kamu nggak salah jurusan nanti, gitu ya, tes. Nomor dua, baru diajak juga, nomor dua hampir nggak naik kelas, dipanggil nggak nolah, nggak ada kotak mata, game adiktif. Ya singkat cerita dengan ditangani, akan masalahnya jelas, akhirnya bisa para nyanyi tepat, malah ini bukan suami istri ya, tapi contoh, gimana kita juga counseling. Lalu anak kita, sehingga kita enam tahun kemudian, ranking satu, menang Asian Supply, dapat biasiswa, delapan tahun biasiswa. Ya, di Singapura setahun aja kuliah bisa 400 juta, gratis. Kosnya, sebulan seribu dolar, gratis. Maka dikasih uang sakul lagi. Ya, total-totalnya kayak enam ratus juta setahun biasiswanya. Delapan tahun. Dari kelas tiga SIB sampai lulus kuliah, anak SIB asiswa. Maka saya nggak menyesal yang namanya, mengeluarkan biaya untuk counseling. Karena begitu masalahnya selesai, itu harganya tak ternilai. Nah, nomor tiga, bener-bener pernah bermasalah dengan pemberuntakannya. Tapi ya, counseling dengan Ia dengan Waryanti ini, sambil saya perkenalkan ya, menjadi semacam kayak psikolog atau konselor keluarga kami. Karena sejak anak-anak kecil sampai anak-anak SMP, semuanya ditangani oleh Waryanti. Nah, bukan hanya untuk masalah parenting ya. Waryanti juga menangani kasus-kasus yang lain untuk masalah pernikahan juga. Jadi, kalau saya menyarankan ada masalah trauma, atau masalah perilaku yang sudah sampai berstandar atau berlevel, levelnya trauma, mengganggu perilaku, jadi sebenarnya ada kayak, bukan sakit jiwa ya, tapi kesehatan mentalnya ini sebenarnya terganggu. Nah, ini kan mengganggu perilaku. Mengganggu perilaku, mengganggu relasi. Akhirnya, bukan hanya untuk dia sendiri, kitanya jadi terganggu juga. Nah, ketika ada hal seperti itu, maka betapa indahnya jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, jauh lebih nyaman buat semua orang, ketika mau untuk dibantu pihak lain, pihak ketiga. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya gini, di masjid Pak Ustadz atau di gereja Pak Mendeta, ngobrol dengan Pak Mendeta, nggak enak karena istri. Akhirnya ngomong sama Ibu Mendeta. Namanya bukan membagi profesional. Nanti Ibu Mendetanya ketemu pendoa syafaat. Yuk, kita doakan ya. Dia itu begini-begini. Jadi, ada gosip. Gosip namanya pokok doa. Tanpa sadar itu sedang bergosip. Nggak merasa gosip. Kenapa? Yuk, kita doakan ya. Dia itu begini-begini-begini. Ya, aduh. Akhirnya semua satu gereja tahu masalahnya. Karena Ibu Kembalanya minta pendoa syafaatnya untuk aja berdoa buat si dia. Itulah namanya gosip gaya baru, namanya pokok doa. Maka kalau saya lebih nyaman dengan ponselor profesional. Ini istri ada trauma yang sangat dalam. Sebagian salah satunya, walaupun tidak seluruhnya, yang salah tidak mengerti istri mau dikorek-korek. Jangan dikorek sih namanya trauma. Tapi dicintai, dikasihi, sampai nanti dia merasa aman untuk bercerita. Tapi yang pasti kalau konselor, buah ahlinya begitu. Tentu kalau dari sisi bukan pergi konselor, dalam sisi pernikahan. Sebagai contoh, istri saya pernah kena hipnotis. Jadi istri saya pernah kena hipnotis dan 400 juta amblas. Jadi dia trauma pergi sendiri, trauma tempat sepi, kalau jalan sendiri, karena nggak pernah ada orang yang kena hipno itu sedang berduaan. Ditoel, kena kendam. Nah, sekarang gimana? Saya harus memberikan dia rasa aman. Kalau saya memberikan dia rasa aman, saya berpikir bahwa dia bukan pelaku, dia korban. Kalau dia pelaku, dia nipu orang lain, saya marah. Nah, kan dia korban, jadi saya nggak marah. Malah mungkin dia takut saya marahi. Gimana ngilangin 400 juta? Kalau bapak punya istri lagi 4 juta, dimarahi nggak? Nah, kalau saya waktu itu berpikir dia itu korban, bukan pelaku. Maka malah saya ajak doa, waktu dia nangis, udah kamu jangan trauma, udah itu namanya uang, yang penting kamu nggak diperkosa, kamu nggak disekap, daripada kamu itu orang penipunya tahu salju kamu 400, kamu disekap di hutan, sekap di mana, tiap hari ngambil batas maksimalnya, lalu sampai habis, kamu dibawa kemana, wah, saya ceritain, kalau yang lebih ngeri-ngeri lagi, udah bersyukur, udah kamu cuma dibawa muter-muter aja ke bang sana, bang sini, cabang sana, cabang sini, setengah hari, tiap cabang ngambil 100, 100, 100, ceritanya panjang, itu jadi trauma. Ya, trauma kalau mau cerita, nangis, yaudah nggak usah cerita dulu. Malah saya nggak usah, bilang nggak usah cerita dulu, saya bukan korek-korek, gimana kejadiannya, kok bisa hilang, gimana, gimana, namanya orang lagi trauma, ya, tidak saya korek-korek, yaudah, saya bilang, nggak usah cerita, nggak usah cerita dulu, ya, nggak usah cerita, ya nangis, jadi peluk aja, sampai tangisannya habis, aja doa. Besok dia pengen cerita lagi sedikit, nangis lagi, udah, malah saya bilang, jangan cerita dulu, ya, hari demi hari dia cerita tambah dikit, tambah dikit, kenapa? Karena orang yang ada trauma itu, dia juga dilingkupin rasa bersalah, atau rasa menyalahkan, tergantung traumanya dia dengan siapa, ya, apalagi kalau traumanya, itu misalnya istri traumanya dengan bapaknya, dikebuki, dibukuli, waduh, ini pihak si, pihak yang membuat dia trauma, yang ini, ini, dia harus, dia bukan menyembuhkan sih, paling pihak yang membuat trauma ini, minta maaf, kalau ini hubungan suami istri, ya, tapi kalau dia traumanya sama orang lain, ya, dulunya, suami yang pertama, pernah diperkosa, pernah dikebuki, pernah diajak seks yang aneh, suami mantan, si mantan suaminya, pernah bawa tamu, lalu selalu melayani tamunya, ini suaminya aneh, kalau dia nggak ngintip istrinya bermain, loh ada loh, saya pernah mendapat kasus itu, suaminya nih, kalau nggak lihat istrinya main sama orang lain, dia nggak bisa terangsang, nah, pengalaman-pengalaman traumatis seperti itu, mungkin juga istri takut menceritakan, takut dianggap aib, takut dianggap ini, anggap itu, dia nggak berani menceritakan semuanya, sebelum dia ceritakan semuanya, dia nggak akan sembuh, tapi dia takut untuk menceritakan semuanya, dia cerita dikit, dia lihat responnya, dia cerita dikit, jadi kalau masalahnya ini adalah trauma dengan pihak orang lain, kayak istri saya ditipu, maka bagian saya adalah memberikan perasa aman, sampai dia berani menceritakan, bisa menceritakan, ingat untuk menceritakan, semuanya diceritakan, dan diterima, diampuni, di maafkan, bukan di maafkan, emang dia nggak salah, kamu itu korban, bukan pelaku, maka dia sembuh, sembuh dari traumanya, jadi menangani orang yang trauma ini tergantung, kalau dia traumanya dengan kita, kita bagian dari pelaku, satu-satunya, cara yang kuat, kita minta maaf, minta maaf, lalu memberikan rasa aman, kalau traumanya dengan pihak lain, maka kita bisa menjadi seperti konselornya malah, dengan memberikan rasa aman, pengertian, ketika dia menceritakan masalahnya, karena mungkin traumanya dia itu, walaupun dengan pihak lain, tapi berhubungan dengan kita, misalnya dia, ini kan yang bertanya ini, ini pernikahan yang kedua, jadi misalnya istrinya punya trauma dengan pernikahan yang pertama, bahwa suaminya selingkuh, misalnya gitu, dari trauma itu, lalu dia menjadi cemburuan dengan suami yang sekarang, begitu pulang malam aja, udah mikir yang aneh-aneh, itu sebenarnya dia sedang tidak, bukan nggak percaya sama kita, dia sedang gelisah dengan dirinya, dia sedang bertrauma, kasihan dia sebenarnya, tapi kita jadi sasaran kan, kita dicemburui, kita nggak dipercayai, karena dia pernah punya trauma, dikianati sebelumnya, nah ini trauma ini harus disembuhkan, dan bisa, bisa disembuhkan, nanti kalau nggak salah, nanti ada modul mengenai kesehatan mental, atau pernikahan, tapi di saya pun nanti akan ada modul, kita akan sampai di pelajaran mengenai inner healing, atau luka batin, dan pernikahan, nanti akan masuk luka-luka termasuk trauma, yaitu ada dalam modul yang dari saya, ya, oke silahkan, kalau ada pertanyaan lain, atau mungkin kalau Ibu Herianti mau menambahkan, mumpung pas ada, mengenai kesehatan mental boleh, mengenai counseling boleh, jadi malam ini saya lihat hadir, Ibu Herianti, Ibu dosen kita, counselor kita, kalau nggak, ya sudah, kalau nggak ada tambahan, atau nggak ada pertanyaan yang lain, besok akan berjumpa dengan modul, saya lupa deh, kalau nggak salah, besok ada, besok dengan Ibu Herianti, karena, ya, saya ingat saya, besok, ya, besok itu ada dengan Ibu Herianti, lalu, rebu depan dengan Ibu Krishnadewi, rebu depan lagi Krishnadewi, gitu ya, jadi ada, ada, ada ini, ada, ada akan ketemu besok, ya, link yang Bapak bahas dikirim kemana, ya, ke WA Group, ya, coba WA Group Happy Marriage, kan barusan di post tadi sore, ya, link, semua yang dibahas tadi, kampramen dasar, foto karakter, bahasa cinta, personality yang belum saya bahas, akan saya bahas selasa depan, karena saya harapkan semuanya sudah tes, ya, sehingga tahu dirinya ENFP, apa ISTC, atau INFP, kalau enggak bingung nih, saya apa, Pak Jelon ngomong apa nih, gitu ya, jadi, silakan tes dulu, untuk persiapan minggu depan, ya, hari ini aja, kalau yang udah belum, udah pernah tes ya, tadi, malah bisa nanya, ya, saya sanggungin, saya pragmatik, saya melankolik, ya, nyambung, yang lain bisa bingung, saya ini apa, nah, silakan tes, nah, sebelum selasa depan, silakan di tes yang MBTI, ya, yang Myers Bright Type Indicator, karena kalau udah di tes, dan bagusnya tesnya suami istri, terutama yang personality, ya, yang MBTI itu nanti tesnya, tolong suami istri, supaya nanti kita bisa bahas, kalau kombinasi begini, begini, begini itu gimana, ya, itu MBTI termasuk jarang dibahas, ya, kebanyakan orang itu, ya, kamar yang dasar, foto karakter, TISC, ya, muter-muter tiga itu paling bahasa cinta, tapi yang MBTI, personality, dengan Myers Bright Type Indicator, atau MBTI, itu jarang dibahas, ya, dulu pun juga, ya, karena dia hanya kelas berbayar, ya, tapi kita berikan, ya, sekarang memang kelas berbayar juga, linknya, kita kasih link yang gratis, silakan nanti klik, di, ya, grup, oke, terima kasih, sampai jumpa lagi besok malam, ada pelajaran lagi, besok malam dengan Ibu Dr. Herianti Sabiadi, ya, selamat menikmati,